Intro Ya selamat sore pemirsa Seperti yang kita ketahui bersama bahwa krisis pangan ini menjadi isu yang saat ini tengah diperbincangkan Karena ada beberapa negara di dunia kini tengah mengalaminya Yang diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu pandemi, climate change Ataupun juga suhu politik di beberapa negara yang mulai memanas Dan Presiden Joko Widodo juga telah mengingatkan kepada seluruh masyarakat dan juga pemerintah Agar mewaspadai dan antisipasi terhadap krisis pangan ini Dan tahukah Anda pemirsa bahwa di Kabupaten Bulungan Ini jauh sebelum isu krisis pangan ini mulai mencuat pemerintah Kabupaten Bulungan Telah lama menuangkannya ke dalam tujuan pembangunannya Yaitu berdaulat pangan Dan hari ini telah hadir bersama kami Bupati Bulungan, Bapak Syarwani Dan kita akan membahas lebih dalam gitu Mengenai persiapan dan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulungan Untuk menjadikan Kabupaten ini berdaulat pangan Selamat sore Siap, nanti ini sebelum kita membahas lebih jauh mengenai mimpi-mimpi Mimpi Kabupaten Bulungan menjadi lumbung pangan nasional Kita ingin tahu dulu seperti apa sih Pak progres Beberapa program-program prioritas kita yang kaitannya dengan kedaulatan pangan ini Pak Seperti apa Pak Baik Pak Bahwa di Kabupaten Bulungan sesuai dengan visi daerah kita di tahun 2021-2026 Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bulungan Bahwa memujudkan Kabupaten Bulungan yang berdaulat pangan, maju dan sejahtera Dan tentu visi ini merupakan kelanjutan dan merupakan tahapan terakhir dalam RPJMD Kabupaten Bulungan Untuk jangka waktu kurang lebih 25 tahun Dan ini yang kita laksanakan secara 5 tahunan dalam bentuk mengusung dengan mengusung visi Kabupaten Bulungan yang berdaulat pangan, maju dan sejahtera Ya tentu ini kita sadari bahwa dengan kondisi Kabupaten Bulungan yang sebagian besar masih memiliki luasan Dan juga kita memaknai bahwa kebutuhan akan pangan ini sebuah kebutuhan yang berkelanjutan dan menjadi kebutuhan dasar Ada tidak adanya isu pandemi ataupun isu global dan lain sebagainya Bahwa setiap warga negara yang ada di Kabupaten Bulungan ini akan kebutuhan pangannya adalah merupakan suatu kebutuhan yang memang harus mampu kita siapkan Utamanya dari sisi pemerintah daerah dengan pemberdayaan terhadap seluruh stakeholder Ataupun mungkin pihak komponen masyarakat yang memiliki konsen dan komitmen dalam langkah untuk pengembangan kawasan pangan yang ada di Kabupaten Bulungan Nah inilah yang kita tuangkan dalam RPJMD-nya Kabupaten Bulungan yang salah satunya juga adalah dari 15 program prioritas Ada namanya program Mandau Tani Komando Strategi Pembangunan Pertanian yang ada di Kabupaten Bulungan Yang kita harapkan itu betul-betul maksimal terintegrasi tidak hanya dari sisi ulunya tapi juga dari sisi hilirisasinya Sehingga dalam hal ini ya dengan kondisi sejak 2021 yang lalu sampai hari ini kegiatan-kegiatan upaya menuju kedaulatan pangan Kabupaten Bulungan itu senantiasa kita laksanakan Khususnya bersama dengan pemerintah daerah maupun juga pemerintah desa maupun juga pihak-pihak pemangku kepentingan lain yang mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten Bulungan Sehingga saya yakin dengan kolaborasi dan sinergi ini ini akan mampu mempercepat dan menjamin ketersediaan minimal pemenuhan kebutuhan pangan yang ada di Kabupaten Bulungan dalam arti yang luas Sehingga ini yang kita dorong termasuk kita memberdayakan dan memaksimalkan fungsi-fungsi badan pemerintah Terutama melalui dinas teknis terkait melalui keberadaan badan balai-balai penyuluh yang ada yang tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan ini Ini yang kita lakukan hari ini sekalipun kita sadar bahwa untuk memaksimalkan potensi dari sisi hasil ya ini memang masih banyak yang perlu kita lakukan Termasuk kajian-kajian pasca panennya itu menjadi sesuatu yang mutlak dan juga kita harapkan nanti kegiatan hilirisasinya Kita harapkan tidak lagi kita mengangkut dari sisi hulunya tapi kita harapkan mudah-mudahan dari sisi hulu itu juga sekaligus terintegrasi dari hilirisasi pangan itu sendiri Keoptimesan Bapak terlihat sekali di sini di statement ini bahwa tantangan ke depan adalah masyarakat pasti akan butuh pangan begitu Pak ya Dan inilah yang akhirnya diambil peluang itu oleh pemerintah Kabupaten Bulungan Saya sudah mencatat ada sekitar dari 15 prioritas pembangunan ada sekitar 3 kalau nggak salah ya Pak ya Yang langsung bersentuhan dengan pertanian begitu ya dan pangan begitu Pak ya selain mandatani ada juga Satu desa satu produk Ofop gitu Pak ya satu produk One village one product Itu sejauh apa Pak sampai saat ini apakah semua sudah menerapkan itu atau masih sama-sama saja misalnya trennya yang lagi naik ini harga cabai Cabai semua pada tanam gitu di semua desa seperti apa Pak? Jadi memang kita harapkan nanti one village one product atau satu desa satu produk dari sisi pertanian itu tidak secara masif serentak ya seragam dilaksanakan di 74 desa yang ada di Kabupaten Bulungan Ini sesuai dengan potensi yang ada Katakanlah one village one product untuk 3 kecamatan di hulu sesuai dengan kesesuaian lahan dan luasan lahan yang tersedia mungkin produk yang bisa dihasilkan adalah jenis tanaman katakanlah coklat ataupun kopi Nah ini yang kita dorong dari sisi sehingga pemataan kita mapping kita terhadap seluruh kawasan yang ada di Kabupaten Bulungan di 10 kecamatan ini benar-benar sesuai dengan kondisi lahan yang ada dan ketersediaan lahan yang ada Termasuk hari ini Pak kita melakukan diskusi dengan teman-teman di pemerintahan desa termasuk dalam langkah pemberdayaan dan pemampatan alokasi dana desa itu juga harus masuk kepada isu yang berkaitan dengan satu desa satu produk Sehingga nanti kita harapkan desa-desa yang sekarang menggunakan dana ADD dari pemerintah Kabupaten Bulungan itu juga bisa menghasilkan Walaupun 2 minggu yang lalu kita diskusi tentang masalah isu inflasi seperti disampaikan tadi Cabai itu adalah salah satu penyumbang inflasi hari ini Termasuk bawang begitu ya Pak? Termasuk bawang merah, nah ini kan sebenarnya sangat mudah menurut saya yang kalau itu kita bisa maksimalkan termasuk memerankan dan memberdayakan termasuk sampai ke tingkat pemerintahan desa ataupun kelompok tani yang ada di desa Nah katakanlah satu rumah tangga itu 5 batang cabai, cabai rawit atau cabai merah itu sehingga nanti pemenuhan kebutuhan di satu rumah tangga yang ada di desa itu tidak mesti harus kita mengeluarkan uang untuk mendapatkannya misalnya di pasar yang ada Sehingga hal-hal seperti ini juga sangat disamping bisa meringankan beban keluarga tapi di sisi lain pemenuhan akan kebutuhan itu bisa Walaupun mungkin untuk bawang merah itu saya sadar bahwa ini memang perlu apa ya kajian yang komprehensif karena terkait dengan kesesuaian lahan Dan minggu yang lalu saya bersama dengan Kepala Bank Indonesia sudah melakukan demplot kurang lebih 1 hektare dengan umbi yang ada di desa Apung Nah mudah-mudahan dalam 60 hari ke depan kita bisa melihat kalau praktek yang sudah dilaksanakan itu bisa 1 hektare bisa tembus sampai 8 ton Nah mudah-mudahan ini bisa maksimal tapi di sisi lain menjamin keberlangsungan kegiatan penanap bawang ini sendiri kan dengan permasalahan yang menyangkut masalah bibit Pilihannya ada dua apakah biji atau umbi nah sementara kalau umbi ini memang membutuhkan biaya yang cukup mahal dibanding dengan Kalau kita menggunakan biji yang relatif lebih murah sehingga nanti ini pilihan-pilihan yang harus juga kita lakukan kajian Saya sudah sampaikan ini dengan teman-teman dari dinas pertanian supaya betul-betul melakukan mapping pemetaan yang clear concrete sesuai dengan Kesesuaian lahan yang ada di Kabupaten Bulungan ini sehingga penempatan kita terhadap satu produk pertanian itu sesuai dengan kondisi yang ada di Lokasi yang ada di masing-masing kecamatan atau desa yang ada di Kabupaten Bulungan Dari seluruh kecamatan ini berarti kan Bapak juga sudah memetakan begitu Pak ya yang wilayah ini yang deket bisnisnya cocoknya apa begitu untuk sektor pertanian Ataupun mungkin perikanan begitu kali Pak ya Sangat bisa Seperti apa Pak pemetaan yang sudah dilakukan Katakanlah misalnya disajau hilir hari ini existing lahan yang terbuka untuk kegiatan pertanian dengan padi ini kurang lebih dia bisa melaksana kegiatan penanaman itu sampai 3 kali setahun Dengan kondisi 1 hektare bisa memproduksi kurang lebih 5 ton gabah basah Nah kalau dikalikan dengan yang luasan lahan yang terbuka hari ini sekitar 400 hektare itu kita bisa mengalihkan sebenarnya berapa produksi gabah basah yang bisa dihasilkan oleh para petani kita disajau hilir Di sisi lain mungkin memanfaatkan juga di luasan itu untuk kegiatan-kegiatan di sektor perikanan Sehingga ini bisa dipadukan antara sektor pertanian dan perikanan ini bisa dilaksanakan secara berbarengan Di satu desa begitu di satu wilayah ya Dalam satu kawasan desa Walaupun infrastruktur disana memang kita akui memang itu masih banyak yang harus menjadi atensi dan perhatian Termasuk dari pengolahan pasca panen Disana ada dryer namun kapasitas yang masih sangat minim itu juga menjadi catatan kita Sehingga nanti bagaimana upaya memaksimalkan hasil-hasil pertanian dari warga kita yang ada disajau hilir ini Pasca panen itu benar-benar terjamin sehingga mutu Produksi itu betul-betul juga bisa mengarah kepada sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan pasar atau selera pasar yang ada di Kabupaten Bulungan Termasuk hari ini sejak Oktober 2021 yang lalu saya sudah mengeluarkan surat Peraturan Bupati mewajibkan ASN Kabupaten Bulungan mengkonsumsi beras lokal Yang salah satunya diproduksi oleh para petani kita yang ada disajau hilir Dengan begitu penyerapannya jadi bisa maksimal begitu Pak? Aspek pemasaran dan kekhawatiran para petani kita kan ada mindset petani kita sebelumnya bahwa kita menanam luas tapi kemana menjual dan memasarkan Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu jawaban ya Di samping kita upayakan meningkatkan kualitas produksi pertanian yang ada di petani kita yang ada disajau hilir itu Menarik kita akan tahan lagi Pak karena harus ada jeda terlebih dahulu Setelah ini kita akan bahas lagi mengenai apa saja sih Pak yang sudah dilakukan juga untuk sektor-sektor lain yang begitu Tetaplah bersama kami Saudara, Kaltar Bicara akan segera kembali Kaltar Bicara akan segera kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Tadi menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton